sub indo by broth3rmax 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 Sampai ke bagian belakang Wizi Itu sebenernya dalemannya sama celannya ngambung Jadi itu dalemannya tuh dama celana juga Pasti Ngambul Paul Pak kena juga Pak sih Jadi itu waktu itu tuh bener-bener fashionnya tuh Pada ngikutin A Termasuk saya juga ngikutin Alhamdulillah Iya Maksudnya positif dong Karena saya masuk bagian itu tuh tahun 96 Jadi saya tahunya umum Pas pisah kan? Pas pisah Pas umum Iya Tapi saya tahu umum tuh Dulu tuh main di ACTVRI Bawain lagu gigi Iya Bener Itu salah satu band yang bener-bener menurut saya tuh Punya kans Karena Bawain lagunya gigi Lagunya jambut Japajay Itu seorang umum Dan umum itu termasuk band yang sangat Apa namanya Pertama kali Pertama kali yang berada di industri musik Yang berawal dari Rock Iya Rock Rock kan Rock Makanya TVRI dulu namanya tuh Gorok Oh Program TV nya namanya Gorok Bukan Agung Minggu Bukan Hahaha Kita gak setua itu lah Hahaha Tapi kita penikmat Agung Minggu Iya Aku waktu umum ya enggak Enggak ada 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 Hidup ini kan Hidup ini kan Ada tantangan Betul Ini ada tantangan Saya bersama umum itu kan Sudara Saya pribadi sudah dari tahun 1999 Artinya Hari ini sudah 20 tahun Saya bersama umum Kalau kita potong 3 tahun setengah Sejak saya menjabat Anggaplah kebersamaan saya Sama umum 15 tahun 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar Iya Untuk membangun kebersamaan Membangun karya Iya Dan soliditas sampai hari ini Yang ada di Ya Alhamdulillah 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 Ungu dari konteks bermusik Saya kira Mungkin Ungu termasuk salah satu band yang Di antara yang sedikit band Yang sudah mendapatkan Apa yang diharapkan oleh semua anak band Iya Ya Ngerti maksud saya kan? Ngerti Udah tercapai Iya tercapai Semua tercapai Jualan Di atas 1 juta kopi Udah Konser tunggal Sering Sering Kami lidi dunia Udah Alhamdulillah Royalty Sekarang menjadi sesuatu yang manfaat Sudah Bahkan sampai hari ini Royalty Sampai saya Pernah bilang dulu Ungu itu Pernah punya bisnis bareng-bareng Betul Betul Manfaatnya sudah kita rasakan Terus Apa Album terbaik Vokalis terbaik Kan cuma A Vokalis terbaik 4 kali Betul-betul Nah cuma saya Terus Dan lain-lain lah Gitaris terbaik Apa Pola dan lain sebagainya Nah artinya Bukan berarti Ungu sudah tidak ada tantangan Tapi faktanya Belum ada tantangan baru Untuk personal ya? Untuk personal maupun kolektif Maksudnya Ungu Apa yang kita mau capai lagi Yang mau disapai lagi apa? Karena semua Ada yang dulu kita masih di bawah Kita kan tahu tujuannya Betul Kita pengen jadi yang terbaik Ini Ini Pengen jualan Nah semua Semua indikator ini Kita sudah Alhamdulillah Kita sudah capai Nah belum ada lagi Alat pukur yang baru gitu Kalau ada alat pukur itu Apa? Alat pukur yang baru Untuk kita capai lagi Apa? Oke Mungkin katakanlah menjadi band yang Bisa rilis di Paling nggak Asia lah Itu kita belum enak Itu juga menjadi bagian Depan cita-cita Apakah hal ini masih relevan? Saya nggak tahu Gitu kan? Tapi yang pasti Yang pasti Mostly Semua yang diinginkan oleh nakban Kita sudah dapat Betul Nah Tapi itu tadi Bukan berarti Mengatakan bahwa Ungu atau musli Sudah tidak ini lagi Itu Saya tidak kehilangan passion untuk itu Oh iya Saya tetap Masih masuk karyata juga Masih keriswanya Alhamdulillah Yang kedua Memang posolong politik itu Posolong momentum Jadi dibilang niat Nggak juga sih Sebenarnya niat banget itu Nggak pernah kepikiran Tiba-tiba Saya pengen maju Enggak Ada momen-momen yang mengantarkan ke sana Jadi seakan-akan terarah ke sana Betul Let's say Dulu kan dikontrak sama salah satu partai misalnya Ya Atau salah satu paslon Presiden Dan laki-laki presiden misalnya kan Ya Akhirnya Mulai bergelut dengan Lingkungan itu kan Ya politik lah Kenal si A Kenal si B Dan kebetulan A dulu itu Tidak hanya sekedar bernyanyi Tapi juga berkendir sebagai orator Oh Artinya kita jualan lah Kalau produk itu kita jualan produk lah Sebagai pukarin Ya Lo harus pilih ini Kenapa ini Kenapa begini programnya ini Jadi Apa ya Terbawa dengan sendirinya gitu kan Nah 10 tahun tuh Kita jadi Suksesor Salah satu paslon presiden 10 tahun Nah Dilanjutkan lagi Di 2014 kemarin Ya itu ada Ada tokoh Bangsa kita Yang mempercayakan kepada saya Karena dia melihat ada potensi Betul Pasti kamu Kayaknya kamu bisa deh Gitu kan Kita sih pertamanya Agak gimana Agak minder juga Bener pak Kan gitu kan Iya kamu Anak B loh pak Iya Wah gitu Tapi mungkin ada hal lain yang gak lihat Enggak Kamu tuh gak hanya nyanyi Kamu tuh Saya lihat kamu tuh kalau bicara Kalau bersihkan Kan gitu kan Ya padahal kita kan cuma Tugas kita kan Namanya kita Dikontrak kan ya Kita harus Etitud Semua kan kita Oke Singkat cerita Ya udah Saya tanya keluarga Akhirnya Bismillah Semua banget ya keluarga Keluarga Semua Dan ternyata Apa Kita sebut orang tua kita yang Percayakan kita ini kan Mengatakan Udah ya Pokoknya Kamu Kita sekarang mah gas Sekolanya udah Gas terus Oh siap Mulai dulu Udah Singkat cerita kita buktiin Iya Jadilah Kita kan Sekali Maju Menang Gitu kan Itu yang pertama Yang kedua Ya saya pikir Tidak ada salahnya Memberikan ruang Waktu kita Yang selamanya kan Kita disibukkan dengan urusan kita Tapi tidak ada urusan kita Terhadap Orang lain lah Sebetulnya gitu ya Yang non keluarga misalnya Tidak ada masyarakat Selamanya kita bagaimana Masyarakat memberikan Apresiasi Terhadap karya-karya kita kan Ya Segala macam puja dan puji Diberikan kepada kita Jadi sekarang tidak ada salahnya Nah Klikas-klikas Termasuk kita lu kan Sudah-sudah saya Sudah-sudah saya Tidak ada salahnya lah Dengan 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 momentum tadi Momentum Dengan perarahnya Kita kesana Sampai ini Kita dudukkan Ini kita Ini kita jaga Jadi ya 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 itulah kurang lebih Singkat ceritanya seperti itu Jadi Niat banget Tidak Tapi Tidak 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 Tapi tetap Tidak 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 Masih Kaliswanya Terus Terus Kalau jalan juga Masih AA ini Termasuk orang tuh Yang bener-bener Menjaga etik Bagus sekali Jadi Saya juga termasuk orang yang Salah satu mengikuti Jejak dari AA Menjaga sikat Bagaimana AA menghadapi masa-masa sulit ketika kemarin terdampak bencana alam Iya Banyak kejadian atau ya Kayak Cibir-cibiran Gimana tuh Memang secara psikologi Wajar Kalau masyarakat mempertanyakan Wajar Kalau masyarakat Butuh jawaban Atau masyarakat Berharap akan sesuatu yang Yang kita juga tidak paham sebenarnya Sebenarnya Apa yang diinginkan Nah situasi bencana itu Iya Namun memang Bencana yang melimpa kota Pakdo Kemar itu Itu kan bencana yang tidak biasa Itu tidak biasa Kalau film itu bukan cinta biasa Hahaha Ini Kalau ada lalu cinta biasa Ini bencana yang tidak biasa Saya Seumur-umur Yang namanya Tumpah Bumi itu Bukan hal yang baru Tapi kemarin Apalagi di Palu Apalagi di Palu Memang kotanya rawat Tapi kemarin itu memang cukup Cukup apa ya Cukup membuat kita shock Cukup bocok Baik karena kejadian itu Yang kedua dampak dari kejadian itu Apa dampaknya Ya Saya coba sebut Muraikan beberapa ya Ada kurang lebih Ada kurang lebih Awalnya itu Hampir 100.000 jiwa Masyarakat kita yang mungkin korbatnya Pada saat itu Dan hari ini pun masih ada 40.000 jiwa yang ada di Penda Penda Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Bingung kan Ini Gimana Ya kita kan satu mau ini satu mau itu kan Nah bayangin aja Waktu kejadian itu Misalnya menghadapi ya Ribuan manusia yang menangis Yang mencari bapak Yang mencari ibu Yang mencari anak Yang lapar Yang Wah segala macem Jadi Karena kita kan orang tua Ceritanya kan Ya Masyarakat pasti menghadapi Dan itu wajar Sangat wajar Cuman yang menjadi Yang menjadi kebingungi kita pada saat itu Karena kita pun Tidak bisa melakukan apa-apa Ini yang menjadi persoalan Gitu kan Gitu Gitu Posisinya salah Iya Tapi itu kan tidak menjadi alasan Betul Lalu kita harus cari solusi Nah Cuman maka tidak bisa serta-merta Betul Jadi bisa dalam titik itu Selain maksudnya Gitu 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 Jadi Harus nunggu dulu Pulih tau dulu Gitu Apakah semua Korban Semua korban Betul Saya pun pada saat itu Tidak semua lagi Memang keluarga saya Misalnya dalam hal ini Sekumpu Tante Ongkas Karena Semua nerima Masyarakat yang datang mengadukan Dan kita terima Alhamdulillah Beraksur Batuan data Batu logistik Makanan Alat-alat kesehatan Termasuk Apa namanya Kemudian penduduk pendidikan Ya Apa namanya Apa 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 Itu Perlahan Itu Berlangsung Memang Memang Kami sadari Kita tidak bisa Meng-cover semuanya Tapi At least Kita berupaya semaksimal Semaksimal Dan itu juga Bentuk proses Bentuk proses Tidak langsung Ada Apa namanya betul, nah yang kedua alhamdulillah, itu kalau diukur, andaikan ada meteorisasi persoalan percepatan pemulihan, Kota Palu termasuk cepat pulih, dalam artian semangat bangkitnya cepat nah cukup banyak masyarakat, teman-teman kita dari luar, baik itu dari teman-teman government banyak teman dari pemerintahan, atau sebutlah para simpatisan, misalnya gitu kan, volunteer dan misalnya itu mereka ngomong, di bulan ke-2, bulan ke-3 itu, wah Palu ini cukup cepat gitu saya bilang, cepat bangkit itu bukan karena saya, bukan karena.. tapi ada peran lain juga no, maksudnya saya ingin begini, Palu bangkit karena memang masyarakatnya mau bangkit, berarti nggak? seberapa keras upaya kita untuk mengajak masyarakat bangkit, kalau masyarakatnya tetap terbawa dengan suasana, itu nggak akan pernah bangkit betul, tapi karena masyarakatnya mau bangkit, ditunjai lagi dengan upaya-upaya kita dari pemerintah, Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, artinya kalau kita mau ingin tansir, sudah cukup banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sama sejarah ini dan saya juga sempat di menu sosial itu, sempat ramu juga, viral juga itu masalah, artinya tidur di tenda itu sama istri itu ya pengennya sih di hotel kan, nggak ada hotel ya makanya, jadi pas kejadian itu kan pasti di sana, masyarakat itu kan mati ya, bener terus ada foto sama istri itu kayak gitu kan jadi, ya saat ada langsung, masyarakat itu menilai ya kita, kita bukan sok merakyat ya ya iya, iya makanya ya memang nggak ada pilihan lain gitu kan bahkan saya, kalau bisa utamain warga dulu nah iya kalau warga sudah masuk semua, masih ada sisa sedikit, bolehlah kita nyempil-nyempil ya kalau enggak, yaudah kita tidur di taman, tidur di kursi kita tidur di tenda ya? ya memang seperti itu iya, memang seperti itu tapi kalau sepatutnya aduh, yang lainnya gimana ya? ada lah, mungkin nggak kelihatan aja ada, ada, ada itu nggak kelihatan ada, tapi ada ya ada, ada ada, ada, ada ada yang lainnya soalnya yang lainnya kemana nih? ada sama apasnya doang sama istri gitu ya ya soalnya mungkin orangnya nyari-nya pas ya kan takutnya kan, di hotel gitu nggak ada hotel rusak semua oke, kita lanjut oh iya ini masalah politik juga jadi, akan masuk ke politik itu keinginan sendiri atau ada ajakan dari keluarga atau ada teman karena ketika itu kan umu itu sedang puncak-puncaknya di wah di hype-hypnya itu iya iya pemirsa di cipi via pestaan umu justru sebenarnya yang selama ini menyimpang dari garis dari garis dari garis yang selama ini dibangun oleh keluarga saya ini hidup di keluarga politik sih wow begitu saya mulai jadi anak, ben saya yang aneh, ngerti gak? oh iya berarti keluarga itu memang politik sih memang keluarga politik gitu bapak saya ketua partai adik saya anggota DPR jadi justru sebenarnya keluarganya sudah lebih dulu begitu kita jadi anak, ben kita yang dianggap aneh jadi begitu saya berpolitik saja anak sudah pulang gitu loh oh iya anak gak pulang bener nih oh iya iya itu yang gak diketahui sebenarnya soalnya ini nah sekarang di sini kebuka soalnya ternyata keluarga Apasya itu politisi wah iya politisi jadi saya hari ini bergelut di politik ya seperti kembali pulang bukan karena bukan karena sosoan mau jadi politisi itu juga emang ada darahnya iya darahnya yang kedua karena memang tadi ada momentum tadi iya iya ada tapi kan kalau tanpa tanpa kemauan tanpa niat juga itu agak sulit agak sulit sehingga kita coba kombinasikan oke udah terjawab yang berikutnya respon teman-teman umum ketika AA bilang mau masuk ke politisme awalnya awalnya pasti bapak bohong kalau gak bapak pasti bapak semua itu bapak iya karena kanan kan maksudnya rasa sayang itu jangankan Ben teman-teman yang lain juga sampai ke lagi wah serius loh tapi gini aja ini jujur ya motion potoson TFM gue cuinkan jokung-jokung diambil awalnya pasti bapak mas oms și mas rinda mas romak ist самое pas wy pastilah oke kaka kala tidak berlebihan tapi paling enggak ada Mereka juga bertanya, ''Kapain sih ya?'' Kan gitu. Pasti gitu. Walaupun nggak secara langsung gitu kan. Padahal mereka, ''Ya, kalau A maunya gitu ya bismillah'' gitu. Tapi saya tahu lah. Ya kita kan baru bukan mati ya, bukan baru sehari-hari. Saya tahu, tapi ya itu tadi. Saya tidak berusaha untuk cengeng juga. Dan saya tidak mau berusaha untuk teman-teman saya cengeng juga. Jadi kita hadapin sama-sama gitu. Artinya, ini resiko saya juga gitu kan. Kalau memang ternyata ini bukan jalan saya juga, pasti akan ada mentoknya. Begitu pula teman-teman umum. Sekuat apapun mereka mencoba, katakanlah pada saat itu kalau mereka mau nahan saya. Tapi kalau ini juga rasa begitu besar, ya nggak akan terjadi juga. Apa namanya, saya tetap di umum misalnya gitu. Mungkin saya akan keluar atau lain sebagainya. Tapi karena ini masing-masing sabar. Oke, udah lah. Kita lihat deh, we'll see. Tapi kok umum sekarang masih aktif kok? Ya karena memang kenapa? Kalau bukan ada pesawat sih nggak apa-apa. Mungkin kita coba dulu aja. Kami bilang gitu ya. Mau dong. Ya kan kan nggak ada pensiun-pensiunnya. Jadi nggak balik lagi ke teman-teman. Tapi saya pernah bilang sama teman-teman. Kalau gue mau diganti, ganti aja. Saya sempat bilang. Oh gitu? Iya. Karena saya nggak mau nahan karya kamu tetap. Iya. Iya. Bro, kalau menurut lo pada nungguin gue lama, ganti gue juga aja loh. Mau diganti sementara, mau diganti beneran juga nggak apa-apa. Berarti ada kanser di Youtube. Ya artinya nggak. Saya pengennya teman-teman ini tetap. Oh. Artinya kalau ini sesuatu yang harus dibayar. Ngerti nggak? Ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman bilang. Enggak. Ngapain lah. Kita tetap lah. Tapi waktu awal-waktu kan mereka tetap sempat ganti. Pakai siapa? Sempat nunggu siapa? Oh iya. Si Naga. Oh Naga. Ya udah sebut kan sama sakur tadi. Tapi nggak. Kok tau bisa nggak bisa? Pasti nggak apa-apa lah. Tapi ya pada akhirnya udah enggak. Teman-teman. Udah lah kita tetap. Endak. Disibukan dengan Uci. Mati dengan Oeknya sendiri. Roma juga kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah. Semua jalan aja. Iya. Iya. Dan saya juga sering lihat di TV. Iya. Sekarang udah tahun keempat. Ah sekarang udah berasa kan? Iya. Udah tahun keempat tapi umum Allah. Setahun lagi. Setahun lagi. Kita masih. Alhamdulillah panggilan ke luar negeri juga. Alhamdulillah. Iya. Kemarin ke Malaysia? Iya. Iya kan. Bazaar sana juga kan? Singapura. Singapura. Itu kalau di pemerintah lah. Kalau kita nyari itu nggak apa-apa. Nggak ada aturan. Nggak ada yang mengatur persoalan yang nyari. Apa tidak nyari? Apa bedanya kalau pejabat itu seorang olahraga? Benar ya? Benar. Apa bedanya kalau seorang pejabat itu seorang hobi olahraga? Selama tidak mengganggu. Itu dia hobi mancing. Tiba-tiba dia pengen mancing. Mancing malah lebih lama. Nyanyi kan cuma satu jam. Betul. Benar nggak? Kenapa nggak boleh? Tapi memang nggak ada aturannya. Tapi kalau kita misalnya ke luar negeri memang harus diketahui. Oleh pemerintah kita ya dalam ini. Partil nul. Maupun kereta nul. Oh gitu. Jadi intinya? At least accept permit lah. Permisi lah. Permisi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Banyak yang ngomong kan. Wah ini gimana nih? Rokontai seperti itu. Ya. Wah sebagai pejabat tapi kok masih nyari. Tapi ternyata tidak apa-apa. Memang tidak ada aturannya. Dan memang halnya kayak hobi. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Dari teman-teman yang lain apakah ada yang pengen menghubi jejak seperti AA sekarang ini. Di bidang politik. Dengar-dengar sih katanya. Mas Enda. Saya juga baru dengar juga. Tapi pada prinsipnya kan kita saling mendukung. Mau Enda mau besok membuka bengkel motor kan. Biar besok mau jualan kain kan. Biar besok mau bikin solo album kan. Ugu tuh band yang super terbuka ya. Ugu tuh. Super ya. Ya sangat super. Ugu tuh apa ya. Kalau orang tuh humble kan. Ya lu hangat aja kita. Apa kemana masuk-masuk aja. Hari ini saya kira bukan lagi zaman dimana band tuh harus saling bentrof satu sama lain. Udah. Lu nggak dukung gue, gue nggak dukung lu. Kayaknya udah too much ya. Itu terlalu kelebihan ya. Oh iyalah. Hari ini kalau kayak tadi Richie bilang ada desas desus Enda memandu. Mungkin. Mungkin. Karena politik ini kan nggak bisa gini banget. Dia akan bisa kita katakan valid. Ikut kalau dia sudah terdaftar di KPM. Ya iyalah. Apakah hari ini masih bunga-bunga? Oke nggak masalah silahkan aja. Tapi seringnya betul ya? Iya. Saya dengar sih begitu. Betul ya? Tuh. Tuh. Terjawab kan? Kita doakan. Kita doakan. Mas Enda. Seperti AA. Sebuahnya berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan dan kerana. Amin. Amin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Wah banyak juga ya. Apa impian atau visi yang masih menjadi PR bagi AA untuk kamu? Hari ini ya? Ya. Nah ini soalnya berbeda ya. Kalau sekarang sih kita sih pengen percepatan kemuliaan cepat ya. Karena beda konteksnya. Sebelum berjalanan sama setelah bencana. Sekarang kita sudah masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Kita berharap percepatan ini bisa segera terrealisasi. Ya. Termasuk persoalan guntak dan juga dana stimulan. Dana stimulan korban jiwa, dana stimulan rehabilitasi rumah. Yang dari sebelah kan sebetulnya masih banyak sekarang. Masih banyak sekarang. Sehingga kalau ditanya apa sih capaiannya. Capaian kita pulih. Pulih. Secara utuh ya. Ekonominya pulih gitu kan. Semua program-program pemerintahnya bisa berjalan dengan baik. Terus apa namanya. Semua aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Saya kira itu yang paling tentu. Oke. Semuanya sudah terjawab. Terakhir kalian ya. Pesan untuk bro sis, piu, dan anak-anak muda sekarang. Yang lagi lantuan Riji TV. Agar bisa menjadi orang sukses kayak AA. Sukses di bidang band. Sukses juga di career politik. Itu pesannya apa ya. Saya kira Riji, saya nggak tahu ini penting apa enggak. Penting lah. Tapi saya punya harapan. Betul. Punya impian. Membangun ini bukan hanya sekedar untuk kecerdasan. Membangun bangsa ini bukan hanya sekedar kosongan kapabilitas. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat di awal ini berbicara baik. Oke. Noh, berbicara, berbicara baik. Untuk netizen, jarimu, rimamu. Jadi dalam kondisi siapapun, dalam situ siapapun, mari kita kawal diri kita. Mari kita bijak bermedia sosial. Tuh. Mari kita arif dalam rangka, apa namanya, ya. Melihat situasi di lingkungan sekitar kita, kita mulai dengan berbicara baik. Insya Allah, mau dengan keluarga, mau dengan tetangga, mau dengan sahabat, kawan, dengan siapapun. Orang yang kita kenal, orang yang kita nggak kenal. Kita ciptakan, kita bikin Indonesia berbicara baik. Berbicara baik. Indonesia berbicara baik. Wih, bagus sekali. Terakhir, Pak. Ya. Terakhir saya yang nanya. Terlalu, Pak. Setahun lagi, sudah beres. Ya, salah. Apa mau melainkan? Ya, politik itu kan tidak sesederhana itu. Maksudnya? Nggak bisa kita hari ini, ah gue pengen maju lagi. Tapi teorinya, biasanya teorinya yang namanya incumbent pasti maju lagi. Entah di tempat yang salah, entah dia naik grade, atau dia pindahin wilayah. Biasanya gitu. Nah, kalau saya ditanya hari ini saya belum bisa jawab, karena masih ada kurang lebih setahun. Kita lihat situasinya seperti apa. Apakah jalannya masih seperti kemarin, atau gimana kita belum tahu. Tapi ada ya? Sedikit. Ya, teorinya harusnya maju lagi ya. Oke. Harusnya maju lagi tuh. Bisa kan? Ya, ada juga kan bisa kan. Ngerti kan? Harus maju lagi. Grade-nya harus ada lagi, Pak. Astaga. Seperti itu. Oke. Semuanya sudah. Pertanyaan-tanyaan dari tim kami untuk apa sih ya. Untuk yang terakhirnya. Terakhir terus, terus pengen nyanyi dong ya. Nggak clock misalkan apa sih ya? Nggak, gue yang mainnya dulu dong. Nggak apa-apa. Ini buat Ritchie TV ya. Buat Ritchie. Lagu yang Ritchie suka, lagunya umum. Tapi gue nggak mau lagu yang udah biasa, udah umum. Gue nggak mau lagu dikasih gelap, gue nggak mau lagu demi waktu. Lagu yang kira-kira gue bisa surprise nih. Gue bisa surprise, oh Ritchie tahu lagu ini ternyata. Ah, ayo. Ditantangan nih buat Ritchie. Tantang. Jangan gua doang ditantang gitu. Ayo. Tapi banyak teks ya. Iya, teks lah yang penting. Tapi yang penting lagunya gue nggak mau lagu umum. Ya kalau dimiliki waktu udah biasa lah. Biasalah, apa hatiku udah biasa. Lagu yang tidak pernah, yang bikin saya surprise. Wah, kan umumnya ada 12 lagu. Iya, iya. Yang masuk di Gondron itu apa ya? Yang mana sih? Yang jadi sinetron. Sinetron. Sinetron? Yang pertama, yang lain semua itu. Yang video-video itu di container. Itu mau keluar. Apa sih itu? Gua suka kamu, saya. Yang mana nyanyi no? Iya kan pake diri kan? Oh iya iya. Pake gitar. Oh pake gitar, oke. Gimana? Udah kita pendakin aja misalnya. Kita renanya. Ku suka kamu, ku sayang kamu. Sungguh ku mau memilikimu. Eh, back. Yang aku mencernikmu, Terorang yang tau, Kapan ku berdaedatan. Terorang yang tau, Kapan ku musibah datan. Yang orang tahu Tuhan sayang Bahasa baju Doa Orang terjaga 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 Orang terjaga